Intro Ramadhan with Deletalks Halo e-commerce balik lagi di podcast e-com radio Dalam program Deletalks edisi Ramadhan Bareng saya Cici Pak Abdul Rohman Dan saya masih jadi Muhammad Naupal Fadilah Masih menjadi Naupal Di program Deletalks kali ini sudah memasuki episode yang kedua Dan sebelumnya di episode pertama kita udah bahas tentang godaan Atau kendala-kendala yang dialami saat masuk puasa Kalau di episode pertama kita udah ngundang seorang ustad gitu ya Para sumber Kalau sekarang ada gak? Gak ada Belum ada, mungkin nanti di episode-episode selanjutnya Bisa lah ya Mau ngundang siapa tinggal di komen aja Betul, langsung komen ya Tapi gimana Pak setelah nge-podcast kemarin yang pertama tentang topik yang kemarin Godaan masih ada atau gimana? Godaan sih masih ada jujur ya Kalau yang paling sulit memang ngomongin orang gitu Aduh itu sulit banget gitu Karena tiba-tiba mengarah ke situ aja gitu Gak ada bridging apa-apa Tapi tiba-tiba pengen cerita ke situ aja gitu Jadi susah sih Kalau Cecep gimana? Ya sama aja sih sebenernya Sama aja Sama aja tuh sama aja masih ada Bisa jadi Sama karena emang godanya tuh pada dasarnya emang sulit Pak Dan apa yang bakal sekarang? Sekarang nih, ngomong-ngomong sekarang Tapi sebelum itu mau nanya dulu Pak Ini kan kita udah Ramadan di hari keberapa nih? Hari ke-19 berarti Hari ke-19 ya Gimana lancar? Ya sejauh ini lancar Alhamdulillah Buka sahur masih lancar Alhamdulillah Sahur tapi tadi ya? Sahur, cuma belakangan ini karena bangunnya injury time gitu ya Jadi sahurnya seadanya Seadanya, instan biasanya Instan biasanya bener Mih Mih, the best Jalan keluar dari setiap masalah perut yang lepas Apalagi narkosannya? Ya betul Tapi kan anda bukan narkosannya Ya cuma saya bangunin aja kayak anak narkos Emang ibu gimana gak ngebangunin? Ibu ngebangunin justru yang paling sering ngebangunin ibu Cuma karena telinga saya terlalu ditutupi oleh hawa nafsu Jadi tidak terdengar gitu omongan ibu Ya Allah Astagfirullah Kalau ayah-ayah gimana ya? Kalau ayah udah Mungkin kalau ayah karena cowok juga gitu ya Kayak yaudahlah mana reksa ursa Karena sudah dewasa Sudah melewati quarter life crisis Betul Keren Belum sebenernya Belum Aduh sedang cemas Aduh sedang cemas Cemas masa depan Aduh Gak apa-apa Proses Pak Life is a process Yes Thank you Thank you You're welcome Oke Nah tapi ngomongin sahur nih Pak ya Mungkin opa tuh kayaknya di lingkungannya belum ada Apa ya Kurang adanya orang-orang yang ngebanguninnya Lebih apa ya Lebih bisa ngebangunin gitu loh Yang triggernya lebih kenceng mungkin ya Itu bener Pak Yang bisa ngebuat saya bangun dari Betul Bangun Sahurnya gitu ya Betul Mungkin memang karena Kalau di kompleks saya memang gak terlalu banyak lah Karena yang biasanya bangunin sahur cuma lewat toa aja Toa Kalau di cecep gimana? Biasa aja sih Kayak di Apa namanya Di masjid-masjid Biasanya kayak sebelum azan Kayak sahur-sahur Tapi gak ada yang aneh-aneh? Gak ada Oke ya Gak tau juga karena Karena dibangunin sama ibu Ibu yang bangun Tapi relate kan dengan yang bakal kita bahas sekarang Nah itu dia Jadi di episode sekarang e-commerce kita bakal bahas tentang Uniknya bangunin sahur Warga plus 6-2 Wah ini kalau udah ngomongin warga plus 6-2 Tingkahnya pasti ada aja gitu Pasti ada aja cerita yang bisa Ah entah itu lucu atau unik atau apapun gitu Warga 6-2 gak kreatif gitu Kreatif Kita kan warga Indonesia Wuh kreatif banget ya Saking kreatifnya Apa? Engga Engga yang kreatifnya Kurang Gimana? Oke Ya jadi sekarang kita bakal bahas tentang Yang lagi viral tuh Yang lagi viral Video-video Cara-acara Warga 6-2 Ngebangunin sahur ya Nah apa ya Mulai dari Pakai musik-musik yang Istilahnya Soundtrack film Ataupun juga pake Instrumen-instrumen Pokoknya macem-macem lah Oke Dan kita punya 5 videonya nih Pak Jadi kita sekarang mau sambil nonton videonya gitu Betul Tapi bicara soal sahur gitu ya Karena kemarin juga sempet rame gitu kan di sosial media Yang tentang Saskia Adiameka Kayaknya Saskia Gotik ya Gak tau itu dimana sekarang Udah jarang goyang itik Ya kalau waktu itu Saskia Gotik kan sempet Saskia Gotik Saskia Adiameka Saskia Adiameka Ya fokus fokus Maaf Berapa lagi ini bukanya Aduh Sore ini masih sore dikit lagi ya Ya Saskia Adiameka ini sempet ngunggah di Instagram Dia Terkait yang bangunin sahur Tapi Ya mungkin terkesannya seperti Mengganggu gitu ya Karena terlalu over gitu Jadi Sempet rame juga Dan Ya mungkin sekarang yang bakal kita bahas disini adalah Gimana sih Macem-macem Apa Cara bangunin sahur di Indonesia gitu Betul Unik-uniknya Dan terus nanti mungkin bakal dikaitin juga dengan Apa yang Sedikitnya gitu ya Apa yang dilakukan pada jaman Rasul Atau Hukum dan budaya sahur gitu di Indonesia Betul Apakah yang sudah dilakukan oleh Warga Indonesia ini sudah benar Atau malah menyalahi aturan ya Kita bakal bahas saat ya Oke ini mau langsung ke Video Boleh nih kayaknya Pak Karena Kita udah punya nih di hadapan kita Ada sebuah Apa ini Layar besar Layar besar Layar tancap Betul Dan ini For your information Noval belum pernah liat videonya Jadi Kita bakal liat First reaction dari Noval Kamu udah liat ya Udah dong Kamu tau dong Tau Jadi mau di play dulu atau Kita play dulu karena kan mau nonton Masa nonton gak di play Oke kita play sekarang ya Yuk Yang pertama nih Ini ada tiga Anak Laki-laki ini Uh Oke Oke Ulangi lagi ya Ulangi ulangi Ini cepat ya Aduh Aduh Memang Aduh ini sih Usil mungkin ya jatohnya Karena Ini sampai toanya dibawa masuk ke dalam Masjid atau mushollah Ini kan Terus dideketin ke mukanya Ya orang yang lagi tidur Karena dalam kondisi tidak sadar Ya kaget gitu Kenceng banget gitu ya Itu bahaya loh sebenernya ya Bener sih Kalau orang yang jantungan itu bahaya loh Untung dia Hatian Dia gak punya jantung Punya Punya dong Tidak ada sensitif Tidak sensitif Nah itu dia hampir Nepika ngagibeng Mereka mencik Sundana Gitu ruas Ini sampai kayak Kenceng ya Gitu ya Apa-apa Kayak Kenjang Kenjang Kaget lah ya Itu video yang pertama Oke Yang kedua Lumayan lah ya Lumayan Lumayan lucu ya Mengelitik lah sedikit Yang kedua Yang kedua Oh ini versi marching band ya Pakai Lampu-lampu Lampu Iya Kayak warung Gini ya Nah keluar apa nih Oh Ondel-ondel yang keluar Jadi dia ngebangunin ondel-ondel Nah itu dia Itu yang jadi sebuah konspirasi Apakah dia Ondel-ondel itu Memang Sudah bangun Di dalamnya Nah itu dia Ya jarang juga sih Ngeliat ondel-ondel Tapi Pakai back soundnya Back sound Marching bear Ya marching band Saur gitu Dan ya relate lah Dengan yang ada di ini Di play lagi Sekali lagi ya Oke boleh Ini yang menjadi pertanyaan adalah Berapa lama mereka latihan Hmm Kalau dilihat dari ketempatan ya Mereka layak untuk mengikuti lomba Ada kayaknya Pernah ya Saya marching band pernah Waktu itu pegang alat Pegang alat Snare Soalnya saya dirijen 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 Beda Dirijen Beda Dirijen Apa ya Pokoknya yang pegang snare lah Snare 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 Dirijen Snare Ini kayaknya Apa ya Istilahnya bisa aja nih tetangga-tetangga terganggu ya Ya bener sih Maksudnya Ya kalaupun kalian mau melakukan itu Ya mungkin Alat-alatnya juga ya Mungkin Kalau kayak gini kan Ini mah Over gitu ya Terlalu berlebihan gitu Karena terlalu Banyak alat-alatnya Dan hanya membangunkan satu rumah ini Betul Kan kita gak pernah tau nih Tetangganya hatinya Mungkin dalam hati gak Betul apakah Sedang sedih Jadi terpikirkan dan bisa aja menimbulkan emosi Menimbulkan konflik Lanjut pal Lanjut ke yang ketiga ya Yang ketiga ini lumayan ya Ya daripada yang pertama tadi lah Kalau yang pertama tadi terlalu sebentar mungkin ya Jadi feel-nya kurang Ini udah sampai ke udal Oke lanjut Yang ketiga nih Bangun, bangun, bangun Bapak nih Bangun Teman, teman, teman Teman, teman, teman Teman, teman, teman Wuh Wuh Waduh Kayak Goro ini Eh Goro Yang di Dragon Ball Wah ini si bapak Cocok jadi rapper dia Benar Ini bagus Mungkin Semangatnya itu untung Oh Tadi gak ketelan Saking Saking badannya Saking besarnya Semangat Bagus Nah mungkin Kurang lebih yang ada di Komplek Naval Kayak gini Kayak gini Cuma yang gak over juga Teriak-teriak gitu Kayak rocker gitu kan Iya di Komplek Naval Kayak gitu ya Di Komplek saya kayak gitu Masih standar lah Bangun Sahur Sahur Enggak Sahur Kalau itu kayaknya beda lagi Beda lagi Ini tadi Punya di Suara kenceng aja Ini sampai Mau makan mic-nya Saking semangat Bapaknya semangat banget Yang bisa diambil Mungkin point plusnya adalah Bapak ini udah tua Tapi Bapak ini masih semangat Untuk membangunkan orang-orang Biar sahur Kayak gitu Betul Oke lanjut Luculah tadi Apalagi ada efek-efeknya gitu ya Niat lah Lanjut ke yang keempat Oh ini nih Ini salah satu yang lagi viral banget Dimana-mana nih Mimi Pri Itu mic-nya di Kespikerin ya Nah itu dia tuh Nah Ini mungkin Mimi Pri Ini emang tiap tahunnya Pasti aja selalu Launching Postingan Bangun Sahur Setiap tahun Setiap tahun Karena kebetulan Saya juga Followersnya Mimi Pri Karena Ya buat hiburan aja gitu Karena kan ini Apa ya Viral Jadi kita harus tau gitu Apa-apa yang lagi viral Ya tapi Kalau dilihat disini Mungkin Yang bisa diambil itu Hikmahnya Betul Hikmahnya itu Karena pandemi Ya Beliau Menyampai Beliau Mimi Pri ini Ngepost di Instagram gitu Tanpa harus terjun langsung ke masyarakat Dan Ternyata bisa digunakan di masyarakat Untuk membangunkan orang banyak Betul sekali Meskipun online gitu Dan Gimana Karena siapa tau kan ini Jadi ladang pahalanya Mimi Pri kan Betul Kan membangunkan sahur kan Orang yang membangunkan sahur Sama dengan orang yang Sahur Betul Betul Karena yang membangunkan sahur Pasti sahur Ya Gak tau juga sih Ya Allah Tapi For your information juga Pak Mimi Pri ini Seorang bidadari dari Kahayangan 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 siang Siap nyanyi Kahayangannya Siap nyanyi Waduh Ya gitu Jadi bukan rakyat bumi Makanya di videonya Sahur lang Wahai para Rakyat bumi Oh gitu ngomongnya Ulangi lagi ya Coba sekarang lagi nih dengerin Tapi disini biasa-biasa aja ya Sahur Sahur Gitu kan Sama anak-anak muda Iya ampun Siapa yang gak kaget Diteriakin Kira gitu Sudah intonasinya Kemana-mana Sudah enak didengar Waduh Kaget Ini orang-orang Makanya langsung bangun Bagusnya Bagusnya Efektif lah ya Iya efektif dan inisiatif ya Pokoknya luar biasa lah Mimipri Jangan lupa datang ke podcast kita ya Iya Mudah-mudahan suatu saat ya nanti kita Di episode ketiga Siapa tau ada Mimipri Kita gak pernah tau ya Karena kita juga tahu Potensi apa yang ada dalam dunia kita Oke next langsung Yang keempat Yang kelima Yang kelima Langsung dibangunin ya Langsung digendong nih Langsung pake centong nih Nah ini dia Nah Lauknya rokok Dan dia tertawa Hasilnya Ya Ini dia ketawa Enggak dia Dia Aduh lagi-lagi Coba-coba Dia Ininya Aduh Nyawanya Belum 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 Baru juga Bentak Baru Sudah Diangkanya Satu kaki Didudukin ke kursi Ntar sih Nyari-nyari Ayin Dimana Masih Dikasih Napa Tapi dikasih rokok Dia senyum gitu loh Dia senyum gitu loh Mungkin udah mulai Kebayang kalo kita Ada di posisinya gitu Ya udah lah Ya kalo Yang pertama mungkin Gak bisa diliat Maksudnya Oke ini konteksnya bercanda gitu ya Tapi tetep ada Adab Iya betul Adab Ya mungkin hal-hal yang bisa Membahayakan orang itu sendiri gitu kan Apalagi dalam kondisi yang belum Wah lagi tidur kan Belum sadar gitu ya Belum prima Benar Saya pernah denger Kalo Kalo yang ber Langsung Apa Dari bangun tidur Langsung berdiri aja itu gak boleh Maksudnya ya orang itu masih dalam keadaan yang Belum sadar sepenuhnya gitu Jadi Harus duduk dulu Baru Kalo udah mulai sadar Baru langsung berdiri Jangan langsung berdiri Apalagi kalo ini Tapi jangan lupa Sebelum duduk Harus buka mata dulu Betul Betul Apalagi kalo ini kan Tadi posisinya lagi tidur Tiba-tiba langsung diangkat Didudukin Dikasih makan Satu centong Satu centong nasi Lauknya rokok Tapi ya Untuk hiburan Ya begitulah Uniknya warga Plus 6 2 Ternyata Macem-macem ya Macem-macem sekali Pandangan Islam Pandangan Islam nih Oke Ini karena Berhubungannya dengan Islam Mungkin Takut Salah ya Kalo dari yang Saya tau gitu Yang saya baca Sahur menurut Islam Atau yang pernah Dialami oleh Rasul Kalo Orang bacanya Waktu itu Jaman Rasul itu bangunnya Gak macem-macem Keliling-keliling Komplek Gak teriak-teriak Sahur-sahur Tapi Masyarakatnya itu bangun Ketika azan awal dikemenangkan Kan azan awal itu Kalo gak saya jam 3 kan Nah jam 3 udah mulai azan awal Jadi secara gak langsung Di Situ pun Apa Jadi titik buat Orang-orang sekitar bangun Untuk sahur Atau untuk melaksanakan Sholat tahajud Kayak gitu Nah ini tuh sebenernya Di Ada juga hadisnya ya Coba tuh hadisnya Cecep Tau gak Enggak Jadi jaman Rasul Kalo gak salah Ini dari hadis riwayat Nasa'i Nomor 27 2170 Ini saya takut salah ya Gak apa-apa kan Karena kita Adalah insan-insan Yang sedang mencari Jalan surga Yang sedang berproses Nah kalo menurut hadis riwayat Nasa'i Sesungguhnya Karena pada waktu itu Yang melakukan azan Ya muazzin Pada jaman Rasul itu Bilal bin Rabah Tau lah ya Tau kan Tau Gak dipercandain Kamu jangan ketawa-ketawa Nah ini hadisnya itu Berbunyi Sesungguhnya Bilal melakukan azan Di malam hari Sebelum subuh Untuk membangunkan Orang yang tidur Di antara kalian Dan orang yang tahajud Bisa kembali istirahat Untuk persiapan subuh Jadi sebenarnya Mungkin bukan Pada saat Ramadan aja Jadi memang setiap Apa Kebiasaannya Setiap harinya juga Aktifitasnya memang seperti itu Gak hanya bulan puasa Nah mungkin di bulan puasanya Ketika mau Sahur Ya dibangunkannya dengan cara Azannya dari Bilal bin Rabah itu Jadi itu adalah Cara yang Apa ya Yang dulunya memang seperti itu gitu ya Harusnya gitu ya Yang dicontohkan oleh Rasulullah Betul dan Saya juga pernah dengar ini Apa kalau gak salah Rasul pernah bersabda Bahwa Sahur lah gitu Karena Di dalam sahur itu Ada berkah Jadi Mau Kalian Sahur itu kan gak harus makan gitu ya Dengan kalian Bangun Dan meminum seteguk air Itu udah termasuk sahur Dan Dan Rasul pun bersabda Untuk Melakukan sahur Karena ada berkah Di dalamnya Nah gitu Jadi buat e-commerce Jangan lupa untuk Sahur Ya betul Karena mungkin Kalau dulunya kan Seperti itu ya Yang dicontohkan oleh Yang dilakukan oleh Rasulullah Tapi mungkin karena Memang Masyarakat yang membangunkan Tadi di VOD ini Mungkin Niatnya itu bagus Takut Gak bangun Cuman gara-gara azan Gitu kan Tapi kan kita gak pernah tau Soalnya Siapa tau itu mengganggu Yang awalnya niatnya baik Betul kan Karena ya Ya lebih baik Maksudnya Mungkin membangunkan Ya mungkin kreativitas Boleh ada Tapi ya tetap Mungkin tau batasnya ya Yang penting mah Mungkin menghargai Orang lain Jangan sampai ada yang terganggu Mungkin kalian juga Sudah tau lah ya Betul Bagaimana batasan-batasan Dalam Membangun Apa ya Sosialisasi dengan Lingkungan sekitar lah ya Itu dia Lingkungan Kita harus saling menghargai lah Tapi ngomong-ngomong Terkait Lingkungan Lingkungan yang ada di Indonesia Ini ngomongin tentang Tentang budaya juga Yang ada di Indonesia Sebetulnya Ini ada aturannya Bahwa kita tidak boleh Mengganggu Aktivitas Orang-orang di malam hari Oke dimana tu kata Ini ada satu Peraturan Nah Sebenarnya ada hukum Yang mengatur Larangan Membuat gaduh Di malam hari pal Oke Menurut pasal 503 Angka 1 KUHP Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan Tindak pidana Ringan Dan jumlah denda Dalam KUHP Yang berbunyi Dengan hukuman sekurang-kurangnya Tiga hari Atau denda sebanyak-banyaknya 225 ribu Barang siapa Membuat riuh Atau ingar Oke berarti Ya kan Subuh-subuh Masih termasuk malam hari Masih jadi waktunya Orang-orang untuk beristirahat Betul Orang-orang masih terlelah Ternyata masih ada Landasan hukumnya ya Betul sekali Nah jadi buat Apa ya E-commerce juga Hati-hati ya Siapa tau Orang yang menjadi korban Yang merasa tidak nyaman Dengan kita yang membangunkan Dia tau hukumnya Terus dia menuntut Nah itu bahaya 225 ribu loh Ini lebar ya Lebar ya Ini buat sahur Tiga hari gitu Misalnya di Di Tahanan gitu Aduh Di rumah aja Amit-amitnya gak mau ya Amit-amit Nanti takutnya gak bisa sahur ya Kalau ditahanan ya Nah ini Itulah pokoknya Serba-serbi Bangunin sahur Warga Plus 62 Dan ngomongin Kita nih sendiri ya Oke Nova sendiri Ada ini gak ada Pengalaman unik atau apa gitu Pengalaman unik sahur Yang dibangunin sahur ataupun sahur Kalau dulu Maksudnya masih Kayak SMP Itu masih Nova masih ikut Untuk keliling-keliling komplek Ngebangunin Anak-anak gitu Ngebangunin orang-orang di komplek gitu Masih ikutan Apa dorong-dorongan gerobak Pakai Apa sih yang Mau azan teh Beduk 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 Bukan beduk ya Beduk Bukan Kalau beduk Tajam Kalau beduk Kalau beduk Kurang Lanjut lanjut Ya pokoknya Kalau waktu Nova SMP Mungkin yang paling berkesan gitu ya Karena sekarang Udah gak pernah ada lagi Karena mungkin udah gede juga Dan udah Udah quarter life crisis Udah pulang teh subuh Terus Aduh Aneh jadi gak ada Udah gak ada Gak ada kesempatan lagi Untuk ikutin itu Kalau waktu itu masih keliling-keliling Masih teriak-teriak Tapi masih dalam batas wajar Gak aneh-aneh gitu ya Bener-bener sebatas Keliling aja Dan niat membangunkan orang-orang Untuk sahur Oke gitu Kalau Cecep gimana? Mungkin kalau dulu saya Ini pengalamannya yang Kurang mengenakan Tapi ini Istilahnya Terngiang-ngiang Dan selalu teringat Di dalam pikiran gitu ya Jadi waktu itu Sekitar Pas kelas berapa ya Kelas SMP lah SMP awal-awal SMP Nah kita lagi terlalu tidur ya Tiba-tiba kita bangun sahur Kebangunannya karena Jeritan orang-orang Karena ada yang kebakaran Waduh Itu salah satu pengalaman yang Itu maksudnya Aduh musibah sih ya Iya makanya kan Dibilang Apa ya Bukan Cara bangun sahur yang Yang diinginkan Yang diinginkan Gitu Kebayang tuh Lagi dingin Terus lagi enak-enaknya tidur Harus langsung lari keluar Terus semua mati sekampung Sekampung dimatikan langsung lampunya Itu dekat yang kebakaran Kebetulan jaraknya gak terlalu jauh Gitu Jadi Kita langsung Bener-bener Lari Takut kan Apa ya Takut Aliran listriknya Terus Merembet lah ya Merembet Kan kita gak pernah tau ya Takut gitu Jadi Kebayang tuh Degregannya Iya sih Maksudnya apalagi Lagi tenang-tenang Mau sahur gitu kan Tiba-tiba ya Kebangunannya bukan sama Anak-anak yang ngebangunin sahur Atau sama orang-orang yang Ngebangunin sahur di masjid gitu ya Tapi lewat musibah Lewat kebakaran Jangan sampai lah pokoknya Ya mungkin Bisa diambil pelajaran juga Kalau Mau tidur Misalnya udah beres sahur Udah beres buka Udah beres Udah mau tidur Mungkin Diperhatiin lagi lah ya Apa Misalnya Listrik-listrik Atau api yang ada di ini Kompor dan sebagainya Karena kebetulan Waktu itu juga Kenyebabnya apa tuh Kalau tidak salah Dari kompor Jadi dia mau masak katanya Terus ada Apa ya namanya Berarti udah sahur Dia udah bangun sahur Dia udah bangun Ya orang kan Awal-awal sahur yang harus bangun Kirain gak ketahuan Kirain gak ketahuan kebakarannya Maksudnya tiba-tiba kebakaran Untungnya alhamdulillahnya Orang-orangnya udah pada bangun Jadi gak ada korban jiwa alhamdulillahnya Jadi katanya Apa namanya Dia mau masak Terus ada Mungkin di sekitarnya Ada benda yang udah terbakar Terus juga mereka Punya usaha konveksi Yang ada mesin lah Terus ada bahan-bahan yang udah terbakar Kan Kain lah ya Kain Kain gampang-gampang terbakar Betul Tapi udah dari situ Maksudnya Aman kan maksudnya udah Gak ada korban jiwa Alhamdulillahnya Beruntung api bisa ditaklukkan ya Tapi tetep ada kerugian sih Iya sih Material ya Betul sekali Karena Ya tidak diinginkan Maksudnya mungkin Bisa dijadiin pelajaran juga Untuk hati-hati ya Dalam itu Dalam Membangunkan sahur Gak membangunkan sahur Persiapan untuk sahur Betul sekali Wah ini Kita udah ngomong panjang lebar ya Ini udah berapa menit nih ya Ya mungkin e-commerce tau lah ya Kita gak pegang jam tadi berapa Wah lupa Ada sekitar 15 menit mungkin nih Ada Dan Satu jam mungkin Ada ya operator Oh oke Ini Berarti ini berapa nih Bentar ini Bentar ini Dua tiga Dua nol Persija Udahlah 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 Tapi ini kalo ngeliat Pakaian ini Oot dikit ya Oot apa itu Oot Oot dikit Oot dikit Kalo ngeliat Pakaian ini Gamis Gamis Ini juga gamis Itu kok Itu kok ya Terus kenapa emang Ada apa dengan gamis Gamis ini Sebenernya Gak aku pengen Ini pengen tebak-tebakan tadi Oh Sok lah Ini sebelum kita mengakhiri program ini ya Ada tebakan Gak lucu soalnya jawabannya udah dikasih tau Tadi gamis Ya ampun Tadi yang ini Yang inget Sahur Ini masih Jadi sahur itu sebenernya Merupakan penggabungan dari tiga Bahasa Apa tuh Satu Sahur Saatnya Hudanglur Aduh Mantap Saatnya Hudanglur Berarti sahur ini Diciptakan oleh warga Sunda Saatnya Indonesia dong Oh iya bener Saatnya Indonesia Saatnya Indonesia Hudang Sudah Lur Lur mungkin Jawa kan Lur tuh Jawa bisa Bali bisa Lombok bisa Jadi ada tiga bahasa itu kan Bineka tunggalika Bineka tunggalika Bermacam-macam Tapi tetap satu Dan sahur Masya Allah Luar biasa lah pokoknya ya Oke Udah beres mungkin ya Beres Udah sampai di akhir acara Program Daily Talks episode kedua ini Gimana cep Ya tadi kita udah bahas Tentang uniknya Bangunin sahur Warga 62 Dan semoga E-commerce ini Dengan podcast ini Bisa mendapatkan manfaatnya ya Ya yang terpenting adalah Bagaimana cara kalian Membangunkan sahur itu Terserah kalian Yang penting tetap Menghargai Sesama Betul sekali Karena kalau tidak salah Saya juga pernah baca Menurut Salah satu ustaz Bahwa ketika sahur ini Memang Apa namanya Diniatkannya baik Itu adalah baik Tapi ketika Sahur ini Sudah merugikan orang lain Bisa jadi Makruh Bahkan Sampai pada titik haram Oke Gitu Ya udahlah Mungkin jangan macem-macem lah Jangan macem-macem Dan jangan lupa untuk Selalu menghargai orang lain Karena Jika kita ingin dihargai Maka hargai lah dulu Orang lain Nah gitu Dan hargai diri Sendiri Jika ingin Dihargai Oke ya Itu dia E-commerce Kita udah berada di penghujung Program Daily Talks Edisi Ramadan ini Jangan lupa untuk Selalu terus dengerin Podcastnya E-Com Radio Program Daily Talks Edisi Ramadan Bareng saya Cecep Adurohman Dan saya Naufal Fadillah Tayang setiap Sabtu sore Mungkin sekitar pukul jam Eh sekitar pukul jam Sekitar pukul 4 sore Untuk menemani waktu Berbuka puasa kalian Didengerin juga Cuma di channel Youtube nya E-Com Radio Dan Spotify Batu sekali Selalu terus Semangat dan bahagia Menjalani Ibadah puasa Stay safe Stay cool Stay at home Dan jangan lupa untuk Saur Ya akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh